Selamat datang semuanya di kelas mids, ini game RPG Maker Horror, jadi tipenya RPG Maker, dan tema yang diangkat itu cukup menarik ya, dimana kita bakal ketemu sama teman sekelas yang cukup berbahaya, kita bakal ditangkap sepertinya, dan harus berusaha untuk mencari jalan keluar. Game ini juga punya multiple ending ya, punya cabang ending, kayaknya ada 6 kalau gak salah, dan developernya juga udah berbaik hati kasih guide, kalau misalnya kita memang bingung gimana cara dapetin tiap endingnya, jadi mari kita mulai. Wow Oke Cross it, yes Dia juga menghadirkan komedi dark ya, komedi gelap You are going to Ian Davis' house, why? Kenapa mau pergi ke rumahnya Ian Davis? He wants to borrow my notes since he missed so many classes Dia mau minjem catanku, soalnya dia udah meninggalkan terlalu banyak kelas katanya You barely know the guy, tapi kamu gak tau banyak hal tentang dia, baru aja kenalan He asked, I could refuse, plus he's been missing to class to take care of his sister Oh jadi si Ian ini juga mengaku kalau dia udah gak pernah ke kelas gara-gara mau, ini ya, menjaga adiknya, adik perempuannya Dan dia juga, si Jun ini juga bisa menolak kalau ada yang minta bantuan Doesn't hurt to help Can we come with? I don't want you to going alone this late Lilia ini temen yang baik ya, dia gak mau ini Gak mau Jun pergi sendirian, dia mau ikut Supaya paling tidak Jun bareng-bareng gitu Relax, it is still, relax, it is still 7pm, I'll give him the notes and leave Tenang, ini baru jam 7 malem kok, aku bakal kasih catanya dan pergi gitu aja I don't know Jun, that guy is... I'm not sure how to explain it Quinn masih gak gitu percaya juga dengan si Ian You guys worry too much, I want to go in his house Kalian terlalu khawatir, terlalu banyak cemas, aku gak bakal masuk kok ke rumahnya Dia kan teman sekelas kita I'll come with you, aku bakal ikut sama kamu, ketanya Lilia There's no need for that If you are really worried, I'll send you my location Oke, jadi Jun mau kasih lokasinya dia Hmm, supaya jaga-jaga ya Can you go in the morning? Bisa gak kalau pergi di pagi hari aja, gak usah malam-malam gini He asked me to come now and I already agreed Dia udah setuju kalau bakal kasih catanya malam ini juga Buset dah Jun Just make sure to call us if anything happens Telepon kalau misalnya ada apa-apa You got it, I'll see you guys tomorrow Wow Alright, I'll have I have to take the blue line Which was the bus stop again? Take the bus to your classmate's house Oke, klik X to check item Items can be used from the main menu Di after menu There's an item to object Stand in front of the set object And click on the item Do not save mid-dialog As it will cause the game to crash Oke Kita gak boleh save di tengah dialog ya She's talking, shouldn't interrupt Jadi kita harus ini Ngikutin Naibis Yang dengan mengikuti Garis berwarna biru A vending machine Proceed, yes Oh, busnya disana Gak keliatan I need to go off At the next stop Oke Pemerintahan berikutnya It's kind of strange That he asked me to come over at night Nah, itu dia Jun, kenapa baru mikir sekarang coba Dia baru mikir agak aneh juga Si Ian minta-minta dia untuk datang Malam ini juga It makes more sense To meet up in the morning Lebih masuk akal Untuk bertemu di pagi hari kan You have a slightly strange feeling But you decide to ignore it Ya ampun Jun mutuskan untuk Menghiraukannya aja Untuk membiarkannya aja Alright Time to get off Saatnya turun Halo pak Pak tua Pak tua He's sleeping Oh lagi tidur Udah siap-siap Ketinggalan Lewatan deh sama stasiunnya Terminalnya Si pak tua Tidur terus They need to go the other way Ini Contoh orang yang baik Ada trotowar Kita jalan di tengah Di tengah jalan raya Oh ya ini rumahnya This is the place Ya bener It is in the middle of nowhere Ya justru semakin mencergakan ya Ah you made it Buset Ian Mencergan sekali muka anda Ian Davis Hello Ian I'm sorry for making you come all the way Not at all How's your sister Gimana kabar adimu Oh yes he's fine Dia baik-baik aja Malah udah lebih baik kan I'm glad while I got you the notes You can return them anytime Dia dikasih tanya Thank you That's very kind of you Even though you are not that close You agree to help me Don't mention it If you need any more help Feel free to ask Alright Goodbye and good luck Wait Nah mulai nih Jangan-jangan Jun Kabur aja Jun Jangan-jangan Yes Buset Kesalahan besar Please come in You came all the way here Masuklah Karena udah jauh-jauh juga kan Let me get you something to drink Jangan Apalagi minuman ya Apalagi minuman Jangan diminum deh Oh no it's quite alright Gak usah-gak usah I insist I wanna thank you properly But I do understand If you feel uncomfortable Reefus 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 Jangan jangan mau I promise Lily I'll leave after handling him the notes Nah bener-bener Dia udah janji sama temen-temennya Bakal langsung pergi Setelah dia kasih saatan ke Ian I appreciate the offer But I'm in a bit of hurry I see Another time then Yep What was that look? Dah tamat I ended up going home Nice I wonder what would have happened If I agreed to go inside Apa yang akan terjadi Kalau dia masuk? Yeah probably nothing Ending 1 Study Study body Nice Dah Game-nya tamat gitu aja guys Thank you semua Udah nonton Gameplay classmates kali ini Thank you juga udah super channel Drum and Drum please Game-nya emang pendek banget ya Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Mari kita coba untuk masuk Siapa bilang udah selesai This is the place Oke Nah ini dia Wait Tunggu Masuk aja Ada minuman Dan dia memaksa ya Oke Mari kita putuskan untuk masuk ya Kali ini It wouldn't hurt to stay a bit worried Oh tentu aja Adalah kesalahan besar Hmm sure But only for a little while Hanya bentar aja ya Oh I'm so glad you agreed Please come in Ini kesalahan besar nih Welcome inside Haha Nice house You and your sister live alone right Hanya Ian sama adinya doang That live with us too Oh sama ayahnya juga Although he's traveling right now Tapi dia lagi pergi I see Follow me Ikuti aku Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau You shouldn't wander around Oke 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 Satu-satunya pilihan ya Mengikuti Ian Please wait here while I make us some tea Dia mau buat teh Or would you prefer coffee Tea is fine I see Give me a moment Udah saya kabur Saya kabur Saya kabur Wait for Ian Go help him Atau nevermind Go help him Mari kita bantu dia Supaya dia gak bisa masukin Macem-macem ya Coba ya Nana coba Oh disini Is this the kitchen Ian do you need any help Apa kamu butuh bantuan Didn't I tell you to wait Bukannya aku nyuruh kamu untuk nunggu Sorry Thought you could use some help Oh no I've got it Please wait for me in the living room Tingkah lakunya Ian mulai mencurigakan ya Alright Ya Ujung-ujungnya juga nunggu He's sure taking his time Here you go Thank you Drink up I hope it is your liking To your liking I'm sure I love it Drink tea Don't drink Don't drink Jangan minum Jangan minum He's really feel strange I prefer to wait a bit For the tea to cool down Alasan ya Tunggu aja sampai tehnya dingin I see Give me a minute I'll go answer the phone Please take your time I cannot need to use the bathroom Oke dia mau ke toilet I shouldn't wander around but This is an emergency Find the bathroom Oke Gimana kalau kita tukar dulu tanya For some reason you didn't want to try the tea Ntar save dulu Jangan lupa save ya Main game RPG maker itu harus rajin-rajin save Lock Toilet itu ini ya The bathroom Much better Ah ketemu lagi Hey sorry about that It's okay It's getting quite late I should be heading home But you didn't even drink your tea I'm really sorry Jangan kecewaian Saya lebih pintar dari Anda Thank you again for all Diserang nih dari belakang Dikarungin Oh disekap Be quiet already Stop moving Sampai bingsan I let my guard down Would you like to save your progress Yes Kita save di file 3 Berarti ujung-ujungnya tetap sama ya Kalau minum teh pun Sepertinya bakal sama sih Tehnya juga bakal Mungkin udah dikasih obat tidur Dan semacamnya Nanti mungkin bisa dicoba Hmm Huh What My head You're trying to remember what happened Where? Dimana? Am I tired up? Lagi dikadi kursi That's right I Ian He What the hell You feel your blood pressure drop Your face is pale Wow My phone I need to call Kulinya udah sampe pucat gitu ya It is not here HPnya udah di sita Udah jelas sih Dang Terata ini di basement Jun you're awake Jun kamu udah bangun Ian? Apa yang terjadi? Good morning Jun Selamat pagi Jun Why am I tired up? Kenapa aku diikat? This isn't funny Please untie me Bebaskan aku I don't wanna Aku gak mau Jan-janian ini Terobsesi sama Jun ya Dia suka sama Jun ya Jun What is wrong with you? Why are you doing this? Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu melakukan ini? Stop yelling Berhenti berteriak Look I promise I'll explain everything Aku janji bakal menjelaskan semuanya Let me go Then you can explain Bebaskan dulu Hell no Where is my stuff? Where is my phone? I hate them Haha Semuanya udah disembunyiin You know Jun I really like you Bener tuh Aku bener-bener menyukai mu Jun Ew Untie me Stop yelling I can't believe this Hehehe Stop smiling Berarti senyum Senyum anda sangat menjijikan And what's with that knife? You gonna kill me? Dan apa yang akan kamu lakukan dengan pisau itu? Apakah kamu akan membunuhku? Should I? Apakah aku harus membunuhmu? Ah You just made it so easy I mean Come on You come into Guy's house At night Kamu buatnya terlalu muda ya Katanya Ian Ya emang salahnya Jun juga masuk ke rumahnya cowok Yang sangat menjijikan seperti ini Di malam hari You let your guard down This is your own doing Jun Tapi tetap aja yang salah adalah Ian ya Bla 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 Sure I should have been more careful But you are the one committing a crime here Bener-bener I understand why you are angry I really do But believe me I do like you Busat deh kalau dia udah mukanya kayak gini Ngeri sih Jadi Creepy itu ya This is why I have to do this My feelings for you Are something you would never understand Perasaanku terhadapmu adalah suatu yang tidak akan kamu pahami Let me go He he Your tantrums are kinda cute Dia malah suka Begitu melihat ini ya Jun memberontak gitu ya Oh my god Ew Stop whining Should I tape your mouth shut too? Good girl Oh ada suara What the hell Please temannya Jun bantuin Dan apa itu yang ditinggalin sama Ian I'll be right back Jun Die I release you tape your mouth shut Oke kita akan berusaha kabur unkit Calm down Jun You can cry later Gotta get out of here Did Ian drop something? Tuh dia You can seem to reach it Tapi gak bisa dia capai ya Ian only use tape to tie my hands Oh dia hanya pake tape doang Ian tidak profesional Biar saya ajarin Eh maksudnya Biar para viewer psikopat ajarin Maybe if I wear it down Press the Riki to free your hands from the tapes Oke Duar Nice So easy itu ya It came off Thank god My arms hurt By the way out of this place Then apa ini? What is this? Room key Oke kunci A key He drop a key He's kind of damn best too Ntar game Oh iya gara-gara gara ada HP Jadinya gak bisa nge-save game ya Oke mari kita cek di dalam box ini There is a bunch of random items Hmm Something stands out to you This is the pencil I lost last week Oh Rupanya saking terobsessnya dengan Jun Ian itu sampai Ngambilin pensilnya Jun ya Mungkin dia kayak Kalau ngeliat pensil punya Jun itu Wah ini pensil dipegang sama Jun Ini bikin saya terangsang Kayaknya Ian udah mulai gila sih Why is it here? Update pencil A box A strange smell is coming out of it Jangan bilang manusia Oh bener dong Busadah ini game Rupanya sebrutal ini ya Aku kirain gak bakal sebrutal ini loh What? Kepalanya manusia? Uh uh He is dead The box is filled with What seems to be dismembered human heads Oh The smell is so strong He decided to close the box again Berarti Ian itu emang psikopat sih Dan kenapa Kenapa diantara para korbannya ada laki-laki soba Berpikir positif aja Mungkin aja laki-lakinya itu berusaha Menyelamatkan perempuan yang diculik sama dia sebelumnya Jadi dia bunuh laki-lakinya ya This seems to be the wear of year Oke Oh wow Those are all pictures of Dia sendiri Buset Me Bener-bener diem-diem diambil foto gitu ya You feel sick Ian will probably be back soon I need to hurry I need to find my phone Oke harus cari teleponnya They all have random scribbles on them Jun 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 I love you 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 I love Bukan kunci ruangan kan ya. Gak mungkin sih. Item can be used. Drawers lock. Padlock. Oke kita perlu kombinasi angka untuk buka drawer yang satu ini. Mungkin untuk. Mungkin ada suatu interaksi yang bakal mengubah ending sih nanti. You hear yelling from outside. Terdengar suara teriakan dari luar. Open the damn door, Ares. Eris. Siapa Eris? Adinya. What the hell did you break? Apa yang kamu rusak? Leave. Oh iya adinya. I said open the door. Stop screaming. I'm gonna kill you, you brat. Berhenti beriak atau aku akan membunuhmu. Leave, leave, leave. Bahkan adinya sendiri takut sama Ian loh. So annoying. Sangat mengganggu. Ian and his sister? They're fighting. Mereka lagi tengkar. Don't break anything else and stop screaming. He is coming back. Crap. Hide. Semunyi, sembunyi, sembunyi. Di file 3 ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Hide under bed. Yes, kita sembunyi di bawah kasur. Hah, what a pain. June, I'm back. Oke. Hah? Dia nyadir tuh. What the hell did she go? Where the hell did she go? Kemana dia pergi? Kabur. Kunci-kunci sih. I need to get out of here. Bisa, bisa kunci gak? Miss, come here. Quick. Oh. I need to leave. He locked the front door. Come. I didn't hear. Oh, malah dibantu sama adinya Ian. Dan adinya Ian juga, Eris juga bilang kalau bagian depan, pintu depannya tuh udah dikunci. Oke. Seriously? Itu temannya si June gak sih? He's looking for me. Yang telpon. Hey, are you okay? I heard the fight. Aku mendengar pertengkaran kalian berdua. I'm okay. You're Ian's sister, right? Kamu kan adinya Ian, kan? Half sister. Oh. Setengah saudari. Adopsi. Masih angkat. Ada yang angkat. Eris Petrova. She looks awfully young. Dia terlihat sangat muda. Do you know where he could have hidden my stuff? Apa kamu tau dimana Ian menyembunyikan barang-barangku? We need to call the police and I wanna call my friends. In his room, probably. Mungkin di kamarnya. I don't have a phone. There is a landline in the kitchen, though. I see. Her brother seems unstable. I don't wanna endanger this kid. Alright. You stay here and I'll sneak into the kitchen and call the cops. He's gonna be outside, you know. Waiting. What about the window? Our windows don't open all the way. Oh. Father, he... You're dead? She stop responding. Setelah bilang tentang ayahnya. Jadi sekarang June itu berencana untuk keluar diem-diem ke area dapur dan pakai teleponnya ya. Telepon rumah. Untuk telepon polisi. Untuk manggil polisi. Eris. Please leave. Lah. Oke. I'll leave. I'll get us out of here, Eris. Aku kan membantu kita berdua untuk keluar. Saatnya hati-hati nih. He's not there. Since you don't have your phones anymore, you must speak to Eris in order to save. Oke. Save dulu dah. Eris, it is me, June. Need something? Save. Save di ketiga. Lock ke kunci. Oh, berarti pakai kunci itu gak sih? Oke. Turun, tapi Ian ada di bawah. The bathroom. Lock ke kunci lagi. So the key and drawers for this room. Oke, bener. Dimana kalau kita kunci lagi? Ya, kuncinya malah hilang. A drawer. Lock. There must be a key around here somewhere. A drawer. There is a small jar filled with capsule. Nah, capsule ini kemungkinan dipakai untuk ini ya. Mungkin bikin orang pingsan kali ya. What is this? Medicine? Drugs? Might be useful. Akan berguna. Sip. Kita ambil capsule-capsulnya. So many books. There is a small sharpener in between the shelf. A sharpener? Could be useful. Kita ambil sharpener. Take a closer look. Blue book. Kita melihat buku biru. Flip the page. Gak tau. Oh, jadi. Berarti harusnya nanti ada clue sih. Tiap buku. Di alaman berapa yang bakal memberikan kita clue ya. Informasi penting mungkin. Atau mungkin ada barang. Oke, ruangan ini udah beres. Harusnya Ian ada di dapur sih. Soalnya kan tadi ada suara telepon. Dan katanya teleponnya ada di dapur. There is a piece of paper on the table. Update note. Oke, ada note. Note apaan? A guide to the purple pill. One capsule will cause meat dizziness. Tuh kan bener. Two capsules will cause blurry vision. Jadi ternyata pil ungu yang baru aja kita ambil. Kalau dikonsumsi satu pil aja. Satu kapsul aja. Itu udah bakal membuat kita bener-bener pusing. Kalau dua kapsul. Bikin penglihatan langsung jadi ngeblur-ngeblur gitu. Kalau tiga kapsul. Bakal langsung pingsan. Kurang lebih 90 menit. Satu setengah jam. Can be adjusted through mouth, nose, and eyes. Busada. Bisa dimasukkan melalui mulut. Hidung dan mata. Side effects include nauseous and vomiting. Response depends on the person. Berarti ini. Kapsul yang sangat-sangat berbahaya sih. Bahkan orang yang. Bisa memberikan efek samping berupa ini ya. Bisa bikin orang muntah-muntah gitu. Tergantung dengan orangnya. Mix the residue with hot water to get rid of the bitter taste. And for the full effect. Oke jadi harus kita. Campurkan dengan air panas. Untuk menghilangkan rasa ininya. Rasa apa namanya. Bitter. Pahit. Dan untuk efek yang benar-benar penuh. Itu harus disampur dengan air panas. Yang artinya kemungkinan. Pillnya itu dimasukin ke teh gak sih. Teh panas. Sebelumnya. Residu can be traced in the human body. Dan zatnya itu juga gak bisa dilacak. Di dalam. Badan manusia. Jadi ini benar-benar pill yang berbahaya ya. Dia bisa kabur dengan. Menggunakan kapsul ini. Orang-orang gak bakal tau. Oke. Jadi harus kemana ya? Masa harus ke dapur? Apa gak ketahuan? This is the kitchen. Ketauan dah nih. Oh dia ngintip dulu. Nice. You hear Ian's voice. Dengerin. He's in here. Dia di dalam sini. Sesuai dugaan. You can't use the landline right now. Sekarang masih belum bisa. Berarti. Cari clue dulu kali ya. Pencil itu buat apaan coba. Sharpener juga. Gue udah sharpen the pencil. Oh oke oke. Pencilnya kita. Kita raut ya. Jadi pensilnya udah tajam. Tapi harus dipakai buat apa itu. Kurang tau sih. Eris udah ngebantu. Oh untuk ini. Ini gak sih? Empty paper. Wah bener. You like this sheet over the empty paper. Done. Some intended writing appears on the paper. Red 139. Buku merah. Halaman 139. Oke oke. Jadi kayak kita. Ya kayak gitulah ya. Dipake pensil terus dicoret-coret sampai keluar tulisan di belakangnya. Does this mean anything? Yes. Itu berarti kita harus membuka buku merah. Halaman 139. Ini dia. Merah 139. Something fell out of the book. Key. Kunci. Small key. Buat. Antara drawer. Antara locker atau. Kunci. Atau pintu yang di atas. Untung ini. What is this? Untuk locker ya. Calendar. You hear footsteps. Oh kok. Dia udah keluar. Yan. Hide. Sembunyi. Hide between boxes. Oke. Kita sembunyi di antara box-box gitu ya. Makanya kenapa gak dikunci dulu ya. Ya malah tak berketahuan sih. There has all won't stop calling. Jun. She's still here huh. Dia masih disini kan. Jun. He didn't bother looking here. Oh nice. I guess whatever was keeping him busy is over. I need to be careful now. Oke harus hati-hati. From this point on. Yan will be. We'll switch location every to 60 seconds. Tiap 1 menit. Yan bakal berpindah ini. Berpindah lokasi. Jadi kita harus hati-hati. If you wish to enter a location he is in, you must wait for him to leave. Be careful and don't get caught. Make sure to hide. Oke kita juga harus sembunyi. Berarti dia harusnya udah gak di dapur kan. Oke bener. Some plates and mugs. There is a spray bottle between the mugs. This looks interesting. Spray bottle. Oke. Botol spray. The pantry is filled with pots. Optain pot. Dot pot. Reviser freezer. Bisa hide disini. Blum. Blum. Oven. Lock. Ini ada. Perlu komponisnya angka lagi. Looks like stove. Bentar. Kalender itu apa? It's calendar from a year ago. A couple days are highlighted. Oke ada beberapa hari yang ditandai di kalender ini. 2 Februari bisnis trip. 12 November Anya's birthday. Siapa Anya? 20 Desember wedding day. Hari pernikahan. Eh dia ngapain coba? Terus spray. Atem catbius. Pot. Gak bisa dipake juga. Harusnya kita bisa ngakalin kayak minuman-minuman gitu. Kita taruh. Masukin pilnya sih. 2 Februari. 12 November. Dan 20 Desember. Oke kita sembunyi. Oh Jun. I found you. Busa deh salah. Masanya kita bener-bener gak tau dia. Wow. Astaga. Berarti emang beneran dibunuh ya? Ian suka sama perempuan. Tapi perempuannya dibunuh. Itu kenapa ada merah-merah? Coba di bagian sebelah kiri bawahnya kulkas. Oke. Mari kita sembunyi. Tunggu sampai dia ini dulu. Sampai Ian pergi. Waktunya udah kembali 1 menit lagi. Berarti kita harus tunggu 1 menit gitu. Oh enggak kok. Aman kok. Ian udah pindah lokasi. Entah kemana lagi. Nah ini ada catan. Did Ian drop this too? This is strange. Is he really that dumb? Apakah dia bener-bener bodoh separah itu? Ntar save dulu. Save dulu. Oke. Save disini. Dan mari kita cek paper-paper. X plus X. Merah sama. Plus hijau sama dengan berapa. Maybe I can find a key to open it. Duh. Berarti kalau waktu habis dan kita gak sembunyi bakal langsung dianggap kalah ya. Gak butuh Ian sebenernya ada dimana. X merah X hijau. Direction small number written on the corner. Oke oke. 5 oke. Merah itu 5. Oh berarti harusnya untuk yang dibawah sana sih. Oke berarti kita harus cek beberapa item ya. Berapa benda ya. Mungkin ada tulisan angka di tepianya. Berarti merah itu 5. Kita tinggal cari angka dari warna hijau. The landline yes I can call the police now. Oh ya bener juga ya. Kenapa gak kepikiran dari tadi. This is. This can't be right dipotong. The landline is not working. Loh. The landline doesn't work. There is a small number written on it. Oke. 10 berarti 15. Wow. Yah. Habis waktunya. Oke udah bener. Kita udah tau loh. Kita udah tau kombinasinya itu 15. Berarti yang ini seharusnya. Nah bener. It open. Matches. Oke dapet kore. Can I use this to light something? Untuk membakar sesuatu. Apa coba? Open. Oh light stove. Oke kita nyalakan kompornya ya. There is nothing on the stove. Oh iya kita perlu sesuatu dulu. Taruh pot. Gak bisa. Oh ini fill pot with water. Kita bisa isi potnya. Pake air. Obtain fill pot. Baru kita taruh di atas. Nah desk kompor. Dan kita nyalakan. Oke. The water is boiling. Kita masukin peel. Mix residue in pot. Iya. Alright. How many questions should I use? Satu bisa membuat pusing. Dua bisa membuat. Waduh. Satu satu satu. Oh. Done. Semunyi. Hampir aja. Ketauan ya? Ya lah. Telat-telat dikit doang. Satu. Satunya cuma bikin orang pusing sih. Cuman itu udah parah. Done. Sebenernya kita udah punya. Eh. Ambil dulu dong. The water and drug mystery still on the stove. Kenapa gak diambil? Fill spray bottle. Oh. Obtain the spray. Oke. Oke. Oke berhasil. Take the pot. Obtain pot. Oke berarti kita udah dapet. A drug ya. Drugnya gak tau harus ditaruh dimana. Lah. Ketemu. Hei Jun. Ini bagian dari cerita nih. Who is this little game of hide and seek fun? It is over now. Oh. Be quiet. Hayya. Apa nih? With all your power you hold the spray bottle right up to his face. Oh. Bottle spraynya langsung kita kasih. Kita masukin ke ini ya. Kita arahkan. Dispray ke wajahnya ini. Yan. Take that. Oh. Oh. My nose and eyes burn. You. I've had it with you. Crap. Was that not enough? Lah. Buset. Satu pil aja kurang cukup ya. Mungkin gara-gara bentukannya udah jadi spray ya. Bukan diminum langsung mungkin. Berarti coba kita tambahin ke dua pil. Oke. Dua. Dua itu katanya udah bikin penglihatan ngeblur-ngeblur gitu ya. Itu pas sih untuk spray. Kayak pepper spray. Kita masukin ke bottle spray. Ambil pot. Dan mari kita keluar. Lihat apa yang terjadi. It is over now. I'll be quiet. Oke. Sama. Take that. Shit. I can't see a damn thing. Oke. Did it not work? You. I've had it. Plan B. Hah? Dipukul pake pot. Use the pot to hit him on the head. Wow. Keren. Gila-gila. Plan B. Plan B yang saat berguna ya. Jadi setelah dibutakan. Langsung dipukul. He reinvented. Dia langsung pisang gitu aja. This spray bottle ran out. No time to waste. Leave this place. Saatnya keluar. Tapi kunci. Dia bawa kuncinya gak? Search him. Captain room key. Captain photocard. He didn't have the front door key on him. Kunci. Kunci pintu depannya gak? Gak di. Sakunya Ian. Untuk ini berarti. Lah. Bukan ya. Untuk ini. Oke. It seems to be family for portrait. Keluarganya Ian. That's Ian and his sister, Eris. That man looks like Ian. But the woman looks more like Eris. Berarti itu mungkin ibu. Ibu tiri. You flip the photo frame. It is signed. A-nya? Ada tulisan A-nya. Bentar. Ini foto waktu dia masih kecil. It is picture of a woman holding a child. Itu ibu aslinya. Ibu kandungnya. The resident return on the back of the photo. 17 Juni. Hmm. Terus. Oke. Water filled with suits. A king size bed. Master bedroom ya. Bathroom. Lock safe. Berapa ya tadi ya? June 17. Berarti 17.6 ya. Nanti ga happen. Berarti 6.17 mungkin. Bukan juga. Hmm. Atau yang ini. 6.17. Oh bener. Nice. It opened. There is nothing but knife. Inside the drawer. Ya ambillah. Optin knife. Oke. Kita dapet pisau. Save dulu. Save dulu. Dan untuk yang ini. Kayaknya ada hubungannya sama kalender sih. Tadi kan tulisannya Anya. Disini kan ada Anya's birthday. Ulang tahun Anya. 11.12 berarti. Nah. Nice. Bener. Drawer key. Kunci locker sama koran. It is newspaper with an old date. One article piqued your interest. The tragic suicide of Anya Petrova. Loh. At age 32. Actress and singer. Anya Petrova had found dead in her home. Jadi Anya. Ibu kandungnya si Ian. Tapi Petrova. Berarti ibu kandungnya. Eris dong. Bukan ibu kandungnya Ian dong. Itu. Ditemukan. Meninggal di rumahnya ya. Dia bunuh diri. Dan Anya Petrova itu penyanyi terkenal. It says here it was days before her wedding. Hari sebelum pernikahannya dia. Ini kunci ini. My stuff. Nice. I need to call someone. No signal. Busada. There's probably better signal outside. Now I just need to find the door key. Front door key. Berarti udah bisa save dari sini. Terus tadi juga dia bilang satu beberapa hari sebelum pernikahannya dia. Pernikahan itu 20 Desember. Tapi emang ada yang perlu diperlu komponisi lagi. Yang mana coba? Are you sure you want to leave? No. Jangan duduk. Pertanyaannya sangat mencerigakan ya. Tapi udah gak ada apa-apa sih. Udah keluar aja. Ian udah. Oh. Eris. Did you find your things miss? I did. But I don't know where he hid the front door key. You can't find it. Because I asked my dear sister to hold into it. Onto it for me. Lah. Ian udah bangun dan. Katanya kunci pintu depannya itu ada di. Eris. Jangan bilang Eris sama Ian ini sebenernya bersekongkol ya. Oh. Ian. You really thought you had a chance of beating me at my own game. I was only messing around with you. For the most part. This play battle came out of nowhere. What? If Eris has the key then. She's my sister remember. She listens to me. Bener tuh. Mereka berdua kerja sama. I'm sorry. Goddammit. What do I do? Think fast. Mari kita berpikir cepat. I'm sorry miss. Pakai pisau. Pakai pisau. Sorry. Don't feel bad Eris. Now your little secret is safe with the big brother. Oh dia ancam. Jadi Ian ngancam bakal menyebarkan. Rahasianya si Eris. Kalau misalnya Eris gak nurut sama dia ya. What secret? What is going on? Rahasia macam apa? Don't worry. It is none of your business. Now. Tell me. How will you get out of this? Step his chest. Step his arm. Jangan tangan dah. Langsung ke dada gimana? Makan tuh. Die. Huh. Apakah akan berakhir bad endingnya tapi ya? Huh. 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 What? I thought I wouldn't do it? Apa kamu pikir aku gak akan ngelakuin itu? Mampus Ian. Ian? Ian lays before you. Lifeless. Musat mati. Why ini bad ending sih? Brother? He just killed Ian Davis. Kamu baru aja membunuh Ian Davis. Ian? Something feels so terribly wrong. Terasa sangat salah ya. Your skin feels funny. The blood smells really bad. You should stop standing like an idiot and go wash it off or something. No. This is so wrong. Ini salah-salah. And so the tragic tale of Ian Davis comes to an end. With his pathetic death. Ending part self-defense. Oke. Berarti salah satu endingnya itu kayaknya kita harus nyerang bagian tangannya sih. Mari kita coba. Tangan-tangan. Kita sekarang serang tangannya aja. I need to buy some time. Hmm. Makan tuh. How? Out of my way. My arm. Eris. Give me the key. But. Don't do it. Jangan lakukan itu, Eris. Don't listen to him. Let's get out of here. Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi. Nice. Jadi berteman. Eris. Oke. Sip. I'm really gonna kill you now. The door wants to open. Give me the key. Open the door. Spam the Z key. Oke. Nice. Ian nya dengan santai ya. Oh. Oke nice. Hampir aja. You remember much from the night. Everything seems so distant. In all honesty, you're not sure how you manage to keep it together. You don't know what happened to Ian. Or Eris. Lah. Berarti bisa sama Eris. Sejak kejadian itu udah si... Jun udah ngelupain apa yang terjadi di malam itu. Dia bahkan udah gak tau apa yang terjadi sama Ian ataupun Eris. You don't know anything about them. Not that it matters. You will never see them again. You did well. I'm proud of you, Jun. Aku bangga padamu. Thanks, Doctor. Don't thank me. It is the truth. You have been through something awful. You still have so much to process. Hmm. I'll see you next week. Same time. Oh, dia gak terapi gitu ya. Mungkin trauma kali. Jun. Hey, you doing okay? You guys came to pick me up again. Of course. We were worried. For a while now you have been hearing his voice in your head. Sudah sedia lama kamu mendengar suaranya Ian di dalam kepalamu. It really feels suffocating. You sleep and find yourself right back at that house. Setiap kali tidur bakal mimpin soal rumahnya Ian. Berarti memang dia ngalamin trauma berlebih gitu ya. His voice. It is so annoying. Suaranya sangat ganggu. So loud. Saat keras. Let's get some coffee. Coffee? Coffee. You like some coffee right now. Sekarang udah lebih memilih coffee. Mungkin gara-gara teh mengingatkan ke ini ya. Hidangan yang diberikan sama si Ian ya. Sounds good. Although sometimes. Jadi bahagia sih. Their voice is much louder. Suara mereka, suara teman-temannya dia lebih keras lah ya. Artinya dia memang lebih. Udah lebih bahagia. Oh ini. Ini ending paling ujung kali ya. Udah dikasih kredit gini. Nice sih ini game. Cuman kita masih belum nemuin beberapa ending lain. Dan memang ada walkthroughnya sih. Berdasarkan guide yang dikasih sama developernya. Untuk dapetin ending lain itu kita harus melakukan beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang bakal nambahin sistem poin untuk ending lain. Misalnya kayak di awal kita masih belum coba. Kalau minum tehnya ya. Kalau minum teh hidangannya si. Ini. Si Ian. Kayaknya bakal berubah sih. Special thanks to Lucky, Chops, Kirarin, Nana. Ini game yang paling menarik. And you. Udah lama banget ya gak main game RPG Maker kayak gini. Emang cerita yang dibawakan sama RPG Maker itu. Kadang. Lumayan menarik untuk diikutin. Meskipun cukup simple ya. True end. Oke ini true end. Save ke file 5. Bonus room. Oh. Lilia Miss Fortune. Please don't go. Jangan pergi. Siapa ini? No. Quinn Adler. Ini temannya dia. Dislike short candy. Alright. If you say so. Rosa. Wanna leave? No. Rosa sama Sam itu gak tau siapa ya. Iris Petrova. Suka udang. Umur masih 12. Kalian jangan macem-macem. June Miller. Si Ito Otama. Umur 23. Kesukaan teh. Tidak suka kereta. I can help you revise the lesson. Ian Davis. Si favorit kalian semua. What? Ini apa nih? Ada nude. Hello. Yums here. Developernya. Thank you so much for playing classmates. I would like to make longer more flashed out games. But I'm taking it one step at a time. I want to introduce my little brother slowly. So enjoy these small games and get to know the characters. Hopefully I'll be able to make more in the future. So stay tuned. Dan mari kita coba. Kalau menerima teh ya. Berarti di file save 1 ya. Di file save 1. Oke. Gold beam wait for Ian. Nah ini kita pilih. Tunggu aja Ian. Drink tea. Mari kita minum. Menjadi orang yang sangat mudah percaya dengan manusia ini ya. Manusia misterius. How is it? It is so good. It tastes exactly like tea I make at home. I guess we have similar taste. What do you drink yours? Ah yes. Dan ada telepon lagi. Give me a minute. I'll go answer the phone. Please take your time. Itu siapa yang nelfon ya? Kok jadi penasaran. I don't need to use the bathroom. I shouldn't wander around but this emergency. Kayaknya bakal sama persis. Perjalanannya bakal sama kayak tadi. Cuman mungkin di bagian ending itu bakal agak berubah sih. Kalau nggak ke toilet gimana ya? Sorry about that. It's okay. Getting quite late. Mau pulang tapi mulai pusing. I feel strange. Everything okay Jun. Oke. Cara dia jatuh jadi beda ya. Bukan bukan di sekap tapi gara-gara pingsan. Berarti kan udah dapet berapa ending ya tadi? Dua. Ini tiga true ending. Nah ini yang keempat sih. You're trying to remember where. Sama persis ya. Oke bener-bener persis. Dia mau bebasin diri. Coba ya. Sekalian kita cari ending tiga. Coba kita bikin pakai tiga pil. Tadi kan udah coba satu pil dan kurang kuat. Dua pil dan pas sekarang kita coba tiga pil. Nah ini kita masukin pil. Tiga. Yang dimana kalau tiga itu udah langsung bikin orang mati sih harusnya. Kita masukin ke spray. Oke sip. Oke apa yang bakal terjadi? Apakah sama? my head. Nah beda nih. Kepalaku. Ah. Oke oke. He collapsed. Langsung pingsan. Jadi ujung-ujungnya tetap sama sih sebenernya. Kalau yang sebelumnya dia cuman penglihatannya ngebur terus dipukul. Kalau yang ini kena spray langsung pingsan. Terlalu kuat sipilnya. He really fainted. This spray better run out. Oke. Mari kita cari dia. Oke bener. Kita open. Berdasarkan ulang tahunnya aja ya. Eh iya ya. Oh bukan bukan. Tanggal akhirnya. Take knife. Nah ini juga bakal ngaruh ending. Kita bisa ambil pisau harusnya. Harusnya kalau gak ambil pisau kan berarti di endingnya nanti kita gak bisa nyerang ya. Oke. Mari kita lihat. Ini harusnya ngarahnya ke ending 3. Soalnya di awal tadi kita minum teh. Did you find your things miss? Oke sama. Step his arm. You don't think I can do it? Oh dia gak langsung nyerang ya? Dia kayak John itu cuman ngacam-ngacam. Dia punya pisau loh. Mungkin gara-gara efek dia minum teh ya. Jadi mungkin agak lemah jadinya. Go ahead. Do it. Lakukan. Dan dia gak berani. Oh beneranya disana. This is too much. I never did anything to you. Kau gak pernah ngelakuin apapun ke kamu. So why? Are you doing this to me? Kenapa kamu lakukan itu ke aku? Bentar. Ini yang ngaruh itu emang gak ada teh ya berarti ya. Karena si June minum teh jadi dia sekarang entah kenapa jadi gak berani untuk langsung nikam. Ian. You say you like me but you seem to find joy in my misery. Kamu bilang kamu suka aku tapi kenapa kamu malah bahagia waktu ngeliat aku sengsara gini. What did I ever do to deserve this? That's why I told you. You will never understand how I feel. But why? Because you're a good person, June. Karena kamu adalah orang yang baik. What are you? Nah dibukul lagi. Ian. Buset. Shhh. I like you, June. You know that, right? You feel your vision go dark. You can't quite describe what you're feeling right now. Did you truly deserve such a feat? You start remembering Lilia and Queen's words to you. Everything is dark. The world went mute. Hey, how are you liking today's dinner, June? Oh, dia ngomong sama mayat nih. Oh, too salty is it? That's what the others said too. I'm not sure to use less salt though. June, you are so pretty today. You are my favorite one of them all. Kamu adalah yang menjadi favoritku. Nah, tuh tuh. But sadly, I found someone else I really like. Tapi sedihnya, sayangnya aku menemukan orang lain yang aku sukain sekarang. Parah ya? Ganti-ganti terus. She's really sweet and kind just like you. And today, I will invite her over. Bakal menjadi korban berikutnya. Ending 3 dinner. Okay, okay. Kita udah dapat ending 3. Terus, untuk dapat satu ending paling gampang, itu ending 0. Kita harus mulai dari awal. Oke, jadi setelah dia selesai bicara sama temen-temennya dan keluar dari kafe, apa yang kita lakukan itu adalah kembali ke kafe. You're starting to second guess your decision. Cancel plans. Oke, kita batalkan untuk mengunjungi rumahnya Ian ya. Are you sure? You don't wanna go to your classmate's house. Yes, gak mau, gak mau. What am I doing? Lilia and Queens are right. It is better to meet in a public place. Nah, lebih baik untuk bertemu di tempat publik. Kembali deh. Ask him to come meet us here. That's much better. Nah, itu lebih masuk akal. Yang perlu bantuan siapa? Yeah. Alright. Nice. I feel like I avoided something really huge. Oh well. Ending 0. Cancel plans. Nice. Dan tinggal satu ending terakhir yaitu apa yang terjadi kalau kita gak ngambil pisau ya. Itu disini. Disini masih belum kebuka tempatnya ini. Tempatnya pisau dan kita langsung keluar. Jadi bener-bener gak bawa senjata apapun ya. Masih sama ya. Nah, think fast. Apa yang harus aku lakukan? Dammit. I have no way of properly defending myself Tutu. Just give up Jun. It will be easier that way. Is this it? Lah. Eris malah kabur. Ian, please. Dia tinggal mohon-mohon doang ya. Ah, that look. I like your expression, Jun. You won't get away with any of this. Honestly. I was gonna play around more before doing this. But you got me all excited. Waduh. Sama aja ya. No. More. Quiet. Buse disiksa. Waduh ya ini ini ending paling brutal sih. Jun. You thought you were so smart. It was really cute. Haha. Of course, it did annoy me a bit. But it is okay, Jun. I forgive you. Because you see, people like you kind knife. I like them so much. It makes me sick. And it was sick. Okay. I like them. I like them. I like them. You Wow. I like it. It makes me sick. floor. I like them. You You Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton